Kerajaan Tertua di Nusantara Selama ini kita selalu menganggap kalau Kerajaan Tertua di Nusantara adalah Kerajaan Kutai di Kalimantan Kerajaan yang berdiri pada abad keempat itu ternyata bukanlah yang tertua Di kawasan Sumatera masih ada satu Kerajaan Tertua Yang bernama Kerajaan Kandis yang berisi pada awal tahun masehi atau abad pertama Meski banyak orang meyakini kalau Kerajaan Kandis yang tertua di dunia Beberapa peneliti masih meragukan keberadaan Kerajaan ini Keraguan ini terjadi karena penelitian dan jejak sejarah dari Kerajaan ini masih belum banyak dilakukan Sejarah Kerajaan Kandis tidak ada yang tahu secara pasti kapan sebenarnya Kerajaan Kandis ini berdiri Tapi banyak kalangan memperkirakan Kerajaan ini berdiri pada abad pertama masehi Kerajaan ini berdiri di kawasan Lubuk Candi atau lebih tepatnya di pinggiran Sungai Batang Kuantan Kerajaan ini berdiri sendiri dan tidak didukung oleh kekuatan lain Penyebab Kerajaan ini terus berdiri dan bertahan adalah karena suburnya tanah pertanian di sana Penduduk bisa bercocok tanam dengan baik dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan Kerajaan secara menyeluruh Seiring dengan berjalannya waktu, Kerajaan disekitarkan Kandis mulai bermunculan dan menyerang wilayahnya Dalam sejarah diceritakan kalau Kerajaan ini akhirnya diserang oleh masyarakat Jambi Meski kalah, Kerajaan baru bernama Kuantan muncul menggantikan Kandis Tidak ada yang tahu bagaimana sistem pemerintahan dari Kandis dan Kuantan Dan berakhirnya Kerajaan ini pun masih menjadi misteri Namun satu yang jelas, saat terjadi transisi dari Kandis ke Kuantan Ibu kota Kerajaan akhirnya berpindah dari-dari Padang Candi Menuju Sintuo yang saat ini lokasinya berada di seberang kota Talu Kuantan Wilayah kekuasaan Kerajaan ini tidak terlalu besar Kerajaan ini dipercaya memiliki wilayah kekuasaan di kawasan Kuantan yang meliputi Hulu Batang Kuantan hingga Kecereti Wilayah ini terus berkembang menjadi kawasan pertanian yang subur sebelum akhirnya hilang Begitu saja akibat sebab yang belum diketahui Kerajaan Kandis memiliki wilayah yang subur dan banyak memiliki hutan dan juga tambang Setiap hari, hutan yang ada di kawasan itu dikelola dengan baik untuk diambil kayu dan juga rotannya Di kawasan yang tidak jauh dari hutan, juga terdapat banyak sarang burung layang-layang yang memiliki harga cukup tinggi karena bisa digunakan untuk obat Untuk tambang, kawasan Kerajaan Kandis memiliki tambang emas, berlian, dan perak yang cukup luas Pengelahan tambang ini dilakukan atas perintah raja Hasil tambang yang cukup banyak dan berharga ini akhirnya dijual ke kawasan Semenanjung Malaka Yang kala itu sudah mulai digunakan untuk jalur perdagangan Entah dari mana datangnya, kemunculan kerajaan Kandis dalam sejarah membuat banyak orang berspekulasi Apakah Kandis merupakan Atlantis yang telah hilang itu, atau keduanya hanya memiliki kemiripan saja dari bentuk istana, dan juga kehilangannya yang sangat misterius Sehingga tidak bisa ditemukan hingga sekarang Bentuk kerajaan Atlantis dan Kandis Berbentuk melingkar dengan bagian tengah merupakan pusat dan di sekelilingnya terdapat saluran air Penduduk yang ada di kawasan Kerajaan Kandis percaya kalau istana kerajaan masih ada hingga sekarang Istana itu tertutup oleh hutan sehingga tidak bisa ditemukan dengan mudah jika diamati dari udara Inilah ulasan singkat tentang kerajaan Kandis yang dipercaya sebagai kerajaan tertua di Indonesia Munculnya kerajaan ini bisa memunculkan dugaan baru kalau di Indonesia banyak kerajaan yang hilang begitu saja dan belum terungkap Terima kasih telah menonton!